sederhana alamnya indah penduduknya pun ramah tamah guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama Riza dalam channel Riza Official untuk kawan-kawan yang baru pertama kali gabung dalam channel Riza Official jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Riza Official dan jangan lupa untuk turn on notification juga supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload so guys, atas permintaan kalian kali ini Riza akan react video dari channel Alman Mulyana yang bertajuk suasana pagi di kampung Belanda bikin semua orang betah jadi ini tuh guys bikin penasaran sangat-sangat dari tajuknya tuh dari thumbnailnya tuh betul-betul bikin buat Riza penasaran untuk tengok suasana kampung Belanda, jadi sama-sama kita kita tengok ini video, oke? enjoy watching, and don't skip ini ibunya sama cucu ya namanya siapa? Suci Suci tuh, lihat guys gadis keturunan Belanda oh gadis keturunan Belanda guys masya Allah dan neneknya juga gak kalah cantik ya masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah comelnya cantik matanya guys ini dia videonya yang dikatakan kampung Belanda jadi sama-sama kita tengok lah macam mana suasana paginya tuh di kampung Belanda halo halo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini guys saya mau share buat teman-teman semua ya situasi pagi hari di kampung Belanda nah dan sekarang ini saya dikelilingi gunung dan pemandangannya itu luar biasa ini gunung papandayan dan ini gunung ngurai ya nah gunung ini kalau dilihat di pagi hari masya Allah pemandangannya gak begitu jelas karena masih berkabut sebelah sini gunung di sebelah sana gunung di tengahnya itu ada kampung terpencil namanya itu kampung Belanda dan pemandangannya di kampung Belanda ini bikin betah semua orang yang berkunjung ke kampung ini masya Allah sama-sama kita tengok guys dimulai dari rumah ini sampai ke sana semuanya turunan Belanda turunan Belanda wow saya sengaja berlibur ke sini ya karena di sini tuh udaranya itu sejuk ya dan pemandangannya bisa teman-teman lihat waktu dua bulan yang lalu di sini tebun kentang cuman sekarang udah panen dan ini masih ada sisa-sisanya nah ini kentang nah ini kentangnya nah biasanya yang saya tahu biasanya tuh kalau orang Belanda suka sama bunga-bungaan gitu ya dan ini terbukti di depan saya bunganya Masya Allah Assalamualaikum Bu Haji Masya Allah iya tumbuh subur guys bunganya kemarin saya ketemu sama putri ibu yang dari Bandung nah ini ibu namanya ibu siapa bu ibu Fatima ibu Fatima dan ibu Fatima ini keturunan Belanda guys bisa teman-teman lihat Masya Allah kecantikannya masih terpancak sampai saat ini ya Masya Allah kalau anak-anak ibu sekarang dimana bu ibu seorang diri disini apa gimana dua satu yang disini oh satu yang disini yang di Aceh ada oh di Aceh juga ada iya Masya Allah punya berapa emang enam enam yang di Bandung nomor nomor dua nomor dua kemarin main ke rumah saya di Subang Masya Allah tinggal ibu main nanti ke rumah saya bu ya suka mabuk di perjalanan kalau jauh tapi memang mabuk jalan luar biasa ya bu ya pemandangannya kiri kanan guys atau gunung Masya Allah di pagi hari ya pemandangannya itu bisa langsung melihat pemandangan gunung yang luar biasa bu ini bunga-bunga ini siapa yang nanam bu tunggu sungur guys ibu aja gak tau ya ibu lahir disini dulu tahun berapa bu ibu mah lahir di belum kesini belum ya di sana di Cisurupan di Kampungnya Asep itu di Cidatar dulu Masya Allah Bapak saya kan pernah di sana di Cidatar bu Bapak ibu namanya siapa kalau namanya Andre Yosef Mari Rohat Andre Yosef kalau ibu yang satunya lagi itu nomor berapa bu itu nomor jadi gimana ya Bapak saya sekan udah tiga kali nikah nikah udah meninggal nikah lagi yang dari itu yang dari pertama anaknya dua yang dari yang kedua tiga yang dari ibu saya yang kakek adek tiga cuman meninggal satu ibu mau main gak kesana kebetulan saya istri dan ponakan ada disana main kesana ibu ya iya iya nanti saya kesini lagi ya bu ya terima kasih banyak bu assalamualaikum bahkan sekeliling rumah ibu ini kan bersih bersih sangat-sangat ini namanya ibu patima ya bu ya kalau orang belanda tuh gini ya seneng sama bunga-bungaan masya Allah bapaknya itu dulu banyak penanaman lagi disini sebagai tuan tanah tanahnya itu luas dimana-mana sampai kesana ya ke lereng gunung sana tuh ini semuanya milik keturunan pak andrey yosef mari rohard ini gajebo nah buat teman-teman gajebo pun cantik yang mau berkunjung ke kampung belanda ini bisa nginep di guesthouse ibu patima ini ya saya mau nunjukin ke teman-teman rupanya guesthouse ini rumah guesthouse kampung belanda ya dan insyaallah kalau berkunjung kesini buka pintu di depannya itu langsung pemandangan yang luar biasa gunung ya yang eksotis luar biasa masya Allah tebarakallah indahnya alam ciptaan sangat-sangat indah nah kemarin sangat sempurna banyak buah konyal konyal atau buah markisa oh markisa kalau disana Indonesia konyal markisa cuman masih mentah tuh tuh banyak ya cuman gak keliatan jadi sama warnanya kayak daunnya bisa suka lah tengok keindahan sekeliling ini kampung aduh sedahlah alamnya indah penduduknya pun ramadama guys tengok saja ibu fatima tadi sangat-sangat friendly melayan tetamu melayan melayan pengunjung yang datang sana sangat-sangat terbaik video yang dikongsikan dari Alman Mulyana disini terlihat sederhana tapi bikin refresh otak ya dengan benar-benar ini bunga rosnya ya Masya Allah ini bagus banget bu ini kalau di depan rumah saya belum tentu jadi ini semuanya tumbuh subur guys bahkan dijaga dengan baik ini aja dipotong ini udah tua ya udah tua dipotekin memang mawal itu kalau sering dipotekin makin tua bunganya juga makin bagus iya tuh ya Masya Allah cantik nih seperti ibu sama istri sama ponakan ya ayo bu sini bu main nah buat teman-teman yang mau berkunjung ke kampung Belanda ini berada di Garut namanya Desa apa bu Desa Lapang Desa Lapang pemandangannya itu bikin betah guys jadi rumah di Garut rumah ini pemandangannya sama dengan rumah itu langsung ke gunung apa itu namanya bu gunung 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 cikurai iya itu gunung kepanian kemarin waktu ibu ke rumah saya panas ya bu disana iya disini ma ada bikin betah iya bu saya mau kesana dulu ya bu ya nanti kembali lagi nah jadi rumah yang dari ujung sampai kesini itu sekeluarga ya semuanya itu keturunan Belanda nah ini rumah zaman dulunya juga luar biasa sampai saat ini masih di abadikan dilestarikan Masya Allah indahnya guys jadi ini kampung Belanda dinamakan kampung Belanda disebabkan ada ramai keturunan Belanda atau macam mana tapi sampah guys Masya Allah pemandangan sekeliling ini kampung sangat-sangat luar biasa kiri kanan ada gunung dan di kawasan rumah pun duduk pun sangat-sangat bersih ada tanaman bunga sayur-sayuran tengoklah tuh guys Masya Allah wah nampak terpencil dan nampak sederhana tapi wah itulah yang bikin kita pemandangan kampung sangat-sangat senang pakai drone di atas luar biasa pemandangannya itu indah bikin betah semua orang yang berkunjung ke kampung ini dan ini ibunya sama cucu ya namanya siapa suci tuh lihat guys gadis keturunan Belanda matanya mantap coklat Masya Allah dan neneknya juga gak kalah cantik ya Masya Allah Tabarakallah jadi guys walaupun Riza sering sudah ternampak desa-desa yang ada di Indonesia dan sering juga ternampak bagaimana keindahan yang ada di sekeliling desa-desa yang ada di Indonesia tapi Riza tidak pernah berhenti rasa kagum bila Riza nampak suasana keindahan desa yang ada di Indonesia seperti yang kita nampak tadi keindahan yang ada di kampung Belanda yang sangat-sangat Masya Allah luar biasa sangat-sangat pemandangannya alamnya sangat-sangat indah kiri dan kanan guys ada gunung ada pergunungan bahkan tanaman-tanaman yang ada disana pun tumbuh subur kawasan sekeliling rumah pun duduk pun sangat-sangat bersih memang sangat-sangat dijaga dengan baik lah saya yakin pasti ada banyak lagi desa-desa terpencil seperti kampung Belanda yang kita sendiri pun belum tahu lagi dan sudah pastinya memiliki keindahan yang sangat-sangat luar biasa jadi terima kasih sangat-sangat kepada yang sudah request Riza untuk react ini video dan tidak dilupakan juga buat kalian semua yang sudah menonton reaction video Riza terima kasih sangat-sangat jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Riza Official oke bye guys jumpa lagi di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax